selamat menikmati yang serius, fokus pada pekerjaan, menuntaskan mengevaluasi dan seterusnya sebetulnya gimana sih kehidupan keseharian Pak Hanis, apakah memang seserius itu kah, atau kah seneng mencanda-canda juga iya, makasih pertama Kang, yang saya berjaman Alhamdulillah akhirnya kita bisa dapat waktunya, kesempatan untuk ngobrol gini kalau saya ditanya tentang keseharian mau yang kapan karena beda keseharian iya, betul, keseharian masa sekolah keseharian masa kuliah keseharian masa kerja, keseharian sekarang, itu semuanya keseharian iya, betul, keseharian kan kalau kita dengar kemarin itu cerita ibunya Pak Hanis itu yang pakai bahasa Sunda itu lucu sekali itu, ngobongin Pak Hanis waktu bahasa kecil hari kamu sholatnya, sarung huji di asupanku lima budak gini poe di sepuluhnya di caburan sana Alhamdulillah jadi dia seneng baca buku seneng baca buku karena itu hari mampu bubur atau nanti manon pisang di etat aduh ampun gak boleh berhenti gak boleh berhenti bu si ternus terus itu waktu bayi itu memang begitu mohon kan ke rorok yang ngipasin yang ngerok pisang ngerok pisang karena memang segalanya itu memang cepat segalanya mesti cepat ini emot itu kan di kuningan ada pantokoboy oh pantokoboy dimana sekarang gak ingat ada itu di depan masih? masih gak ingat tuh dimana sekarang dulu dua sekarang satu disakoboy gitu kan tidak gor kan liat-liat belum lupa kan tidak tidak gor tidak kalau saya cerita kesiharian sekarang dulu ya terus itu nanti kita cerita masa masa prarmaja masa remaja dan lain-lain jadi saya kalau sekarang nih kesiharian bangun pagi kemudian subuhan berjamaah sama anak-anak keluarga di rumah terus sesudah itu saya olahraga ada treadmill jalan cepat sama rowing kemudian habis itu saya sarapan sebut baca koran saya masih langganan koran ini loh koran apa kertas masih ada masih ada saya gak tau ini saya masih langganan koran kertas koran kertas itu saya baca supaya saya tau juga apa yang terjadi di kota kita karena karena saya langganan koran-koran lokal oh lokal ada Jakarta po apa Jakarta pos warta kota pos kota kemudian yang lain-lain yang masih cetak-cetak saya langganan kemudian saya juga langganan bahkan saya masih langganan koran KR KR itu keulatan rakyat dari Jogja walaupun terlambat tiga hari jadi tiga hari dulu sampai Jakarta tapi itu pagi sesudah itu ya kegiatan normal macam-macam sampai malam terus nah kapan waktu sama keluarga waktu sama keluarga pagi itu pas subuh selesai sholat subuh kita duduk disitu duduk sholat ngobrol dengan anak-anak kemudian kalau hari Jumat sore atau Sabtu sore atau Minggu sore tergantung waktu atau hari Sabtu siang Minggu siang ada waktu untuk keluarga sama-sama bareng-bareng tapi saya kapan saja bisa dihubungi sama keluarga anak-anak itu kalau butuh sesuatu perlu sesuatu kadang-kadang di sekolahnya dia butuh tanya ABCDE kontak saya saya langsung menerjakan jadi secara waktu gitu kira-kira terus kalau dulu gimana nih sama dulunya saya bertanya anak-anak yang lain saya SD SMP itu saya berangkat sekolah pakai sepeda terus ayah penting diajak diajak sepeda diajak sepeda tadi itu ada orang di lingkungan orang tanahnya tanah boleh main sepeda tapi di itu gang-gang di kampung kita aja gak boleh ke jalan asfal teres saya ngejagaan teres boleh daka iate terus sarang karosin terus menjajagi perpusakaan anak perpusakaan anak teres boleh tapi kalau mau ke perusakaan boleh kalau naik sepeda tapi kalau kesana jadi semangat melipir-melipir jalan itu naik sepeda pinjam buku jadi niatnya bukan mau pinjam buku sepeda naiknya sepedanya tapi alhamdulillah jadi dia seneng baca buku seneng baca buku karena itu karena diarahkannya kesana iya diarahkan kesana dan yang alhamdulillah buku-buku nate ya mungkin SD akhir lah atau apa gitu jadi yang dibacanya tuh biografi-biografi orang penting alhamdulillah nate biografi jadi dia itu seneng baca tuh dari mulai itu jadi memang mungkin karena kebiasaan apa terus jadi terbentuk dalam dirinya ngerin isengnya juga semua lain juga sagon pangga sagon bubuk sagon bubuk oh iya sagon bubuk bener limau di poe di poe di ceblur di caburan sagon bangor bangor eh pak aku kan diayak ini kan tetap baik dah kan aku datang aku di simpuk enggak emas kak ya emas 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 kak ya emas gira kapikir-kapikir nak gitu nyak hari kamu sholatai sarung hiji di asupanku lima budak opak lima budak senagi pahala sesuai wakam dari situ saya aktif di smp saya aktif organisasi osis osis dan saya itu ikuti organisasi kan jadi sdw smp kelas 1 di smp 5 saya ketemu sama pengurusnya saya bilang saya pengen jadi pengurus jadi saya dikasih tugas jadi anggota seksi pengabdian masyarakat kami bertiga kelas 1 bertiga itu dengan dua orang teman yang lain yang menjadi anggota itu kalau gak salah sih ya tiga tiga apa lima ya tiga cuman kalau tugas kita selalu bertiga tau kan ternyata pengabdian masyarakat itu tugasnya apa kan apa itu tugasnya itu ngumpulin uang duka uang duka uang duka oke kalau ada yang meninggal nah sekolah kita itu SMP 5 Jogja itu satu angkatan 10 kelas ya jadi kalau tiga angkatan itu 30 kelas kali siswanya ada yang 48 ada yang 44 per kelas jadi bayangkan serbih dari 1300 orang siswa barangkali lebih dari 150 guru semuanya kemudian kita itu sering setiap ya seminggu sekali pasti adalah keluarga yang meninggal siapa meninggal kakeknya meninggal neneknya meninggal pasti ada begitu terus kita selalu ngumpulin saya sama dua orang teman dia itu dapat tugas kan keliling ke kelas-kelas mengumpulkan satu memberitahu pengumumannya yang satu jadi pinjaman ya ya boleh jadi saya akan pegang kertas gini ada nama yang meninggalnya terus saya maju saya bilang pengumuman meninggal di dunia ini ini kemudian nanti dua orang kanan kiri masuk di lorong kelas bawah kalau kita bilang lu besek biasanya tuh box dari dari bambu bukan dari bambu dari anyaman untuk kumpulin uang terus terkumpul semuanya setelah terkumpul kita datang ke rumah duka mengantarkan uang duka itu itu yang saya kerjakan tapi apa yang terjadi setiap kali saya kami bertiga masuk itu tugas itu begitu masuk kelas kita intip dulu nih gurunya siapa nih kadang-kadang gurunya galak bener oke gurunya galak itu dorong-dorong kan kita siapa nih yang mau ngetok karena begitu ngetok kamu lagi gak masuk kelas ya pasti masuk kelas lah mau jelas-jelas ada yang meninggal jadi itu kita kerjakan terus-terus bahkan kalau masuk ke kelas tiga saya baru masuk kelas satu masuk kelas tiga baru masuk belum ngomong sekelas sudah bilang telah meninggal di dunia wajah kami itu wajah kematian jadi kalau tiga orang ini datang pasti berita duga gak mungkin berita suka gak mungkin suka cita pasti duga cita selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati